Seorang siswa penyandang disabilitas di Wonosari, Gunung Kidul mengalami patah jari tangan akibat berkelahi di sekolah. Hasil pendalaman pihak sekolah, perkelahian diawali saling ejek antara korban dan temannya. Beginilah kondisi RFK siswa kelas 7 SMPN 3 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta yang harus dilarikan ke RSUD Wonosari usai mengalami patah jari tangan akibat perkelahian karena dibuli oleh teman sekolahnya. Orang tua korban mengaku putranya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah jari tangan. Korban sempat akan menjalani operasi namun urung dilakukan karena kondisi kesehatan korban. Terus kondisinya seperti apa, Pak? Terus saat mau di operasi, anak saya baku. Terus jadi di operasi, masuk kembali besok lagi. Keling-kelingnya patah gitu? Patah, ya. Katanya patah. Dari di operasi gitu. Pak, itu usianya berapa? Sementara itu pihak sekolah mengaku kejadian perkelahian terjadi pada saat jam istirahat kedua. Kejadian berawal ketika RFK dan RH terlibat saling ejek. Saat itu korban mendapati ada temannya sedang memukul-mukul tembok dan diperingatkan oleh korban. Namun RFK mengingatkan RH dengan panggilan nama orang tua yang membuat RH marah hingga akhirnya berujung perkelahian yang menyebabkan RFK harus dilarikan ke rumah sakit. Terima kasih. Kami agak kaget dan berhatiin juga karena pemahaman kami, setahu kami, memang anak kami yang namanya RFK ini, dia bisa berita, ada tata pertauan di tangan-tangan. Namun anak itu pedi dan dia atlet, saya pun di. Kami selalu kaget ketika dia menjadi istilahnya korban. Nah kemudian kami bersama dengan teman-teman, kami menguat dikasih mapan investigasi. Kami juga telusur dari keterangan teman-teman saksinya. Nah ternyata si RFK dan RHMAN ini setelah selesai sholat di Noshola, istilah kedua itu, si RFK di depan ruang komputer, RHMAN dikatnya, kemudian depan ruang komputer depan bahannya kayu. Nah si RHMAN ini mumpul-mumpul hendang-hendang itu, kemudian si RFK itu memberingatkan. Nah memberingatkan si RHMAN itu maaf, menggunakan nama bukan RHMAN, tapi menyebut nama bapaknya. Pihak sekolah akan menjembatani antara orang tua wali murid yang terlibat perkelahian, agar permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pihak sekolah juga tengah mendalami kejadian ini, dan akan memeriksa CCTV serta mengumpulkan keterangan sejumlah saksi yang ada di lokasi saat terjadi perkelahian. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, INews, melaporkan.